Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 iya tahap pembangunan iya tahap pembangunan insya Allah sebulan lagi jadi masih agak puyeng puyeng mikirin bangunan kandang belum selesai ini kan gini mas biasanya kalau baru kan ngandangnya sedikit sedikit biar sambil belajar ini kan yang kami tahu kan tahu jadanya langsung gel seperti dibom langsung banyak sekali ini gimana ada kendala gak mas sebenarnya juga ada mas kendala sedikit sedikit pasti ada nah itu mas mahalnya belajar disitu kalau yang jadanya ngingonin untuk tahap pembelajaran 1-2 mungkin yang jadanya belum menemukan kendala yang signifikan tapi ketika langsung banyak berarti yang jadanya pasti akan tahu nanti kendala sapi PO kendalanya seperti apa sapi simental limosinya seperti apa nantinya insya Allah ketemu dan saya juga sedikit banyak sudah menangkap itu mas dan sudah menemukan garis tengahnya seperti apa sudah ketemu kalau kelihatan iya kalau contoh kecil sapi datang langsung 50 ekor stress semua ngatasi bagaimana sekarang alhamdulillah gak panik saya sampai sakit nanti dua hari saya gak masuk kandang karena saya trauma kalau contoh kecil sapi datang langsung 50 ekor stress semua ngatasi bagaimana sekarang alhamdulillah gak panik saya sampai sakit nanti dua hari saya gak masuk kandang karena saya trauma lihat sapi-sapi meler pusing saya alhamdulillah sudah terkendali aman pokoknya semenjak Mas Aldi kesini saya dikasih tahu di biping sampai juga komentarku channelnya sapi lemu jangan lupa juga di like subscribe saw jajar juga saw jajar di like subscribe dapet dia sekitar akhirnya kamu kasih ya ya kamu tak kasih ya dia sapinya jajar kaosnya iya kaos lebaran kok tak kirim suang kok ini kan saw jajar banyak fan-fan nih enggak cuma orang-orang dewasa tapi anak-anak juga bocil dan suka dengan saw jajar gimana Mas komentarnya bocil-bocil komentarnya like sisil enggak enggak bercanda bocil-bocil silahkan kalau mau lihat sapi nak sapi di saw jajar silahkan sekitar ngawi ngajak bapak ibu eh numpak sapi monggo silahkan sudah kita siapkan ada beberapa sapi yang sudah bisa ditunggangin di saw jajar ini kan termasuk agak panas terus api merah ini ada kendaraan kita kan atapnya kita lapisin jadi enggak begitu panas banget terus ada kipas angin juga keren ya kalau perlu nanti AC ini angin sirkulasi angin bagus disini bisa diatasi dengan sirkulasi angin alhamdulillah bisa manajemen pakannya bos ini dari pagi hingga malam gimana ini pagi jam 7 teman-teman ABK mulai beraktifitas bersihin palungan terus ngasih makan comburan jadi terus nanti habis comburan teman-teman bersihin kotoran nyomprot mandiin dan sebagainya nanti terus siang setelah jam 9an mungkin jam 10 ngasih makan hijauan atau enggak jerami dilanjut pada istirahat ABK yang udah pada istirahat nanti sore baru nyomper lagi gitu mas mantap untuk sapi-sapi yang bulan-bulan terberat dianggap mas ada berapa? dianggap berapa? yang terberat penimbangan terakhir sebulan yang lalu di satu ton up mas sebulan yang lalu kira-kira kedepannya ikut kontes juga enggak mas mohon doanya aja mas insya Allah kita ikut mas meramekan makanya mas Joko sampe kesini ngajakin wah kemarin enggak ikut kontes kita pemula kenalan dulu hahaha kenalan dulu sebagai pemula itu persiapannya gimana bos ini kembali lagi ya? sekali mas banyak sekali makalnya kok enggak memet bos awalnya memet sekarang udah enggak memet enggak memet wah saya memetnya 2 bulan ya mas seperti itu dari.. dari yang bukan dunia saya cuma memet webman juga itu tapi mulai cinta sapi ya mas sudah saya dari mulai masuk di salu jajar alhamdulillah saya sudah mulai seneng mas dari sapi ya awalnya ya itu saya ceritakan tadi sapi dateng banyak banget bareng stressnya bareng kita harus cari solusinya mungkin untuk teman-teman pemula terutama pemuda-pemuda yang masih raku terjun ke dunia sapi pesen-pesennya gimana mas ayo maju di peternakan gak usah lebih kotor rasa lebih mambuletong mending ddc nah untungnya oke ini sapi ya mas untungnya banyak nah kalau sapinya per hari naik 2 kilo operasionalnya habis 1 kilo untungnya sampai 1 kilo nah 1 kilo berapa kali? 1 bulan lah matematikanya sebaliknya sebaliknya rasa ditung gua penyemangat kok ditung sebaliknya rasa ditung yang rugi apa mas? terang sapi rugi? orang yang berapa ini mas? gak apa-apa ada peliburan mikirnya sapi ada melukontesnya ada yang saya ngambilkan yang kadang gak apa-apa waktu mas abdeka disini ada berapa orang? 12 udah itu yang paling penting mas gajinya biar nah ini banyak yang tanya ini mas gajinya di saul jajar kita standarkan UMR kita tambahin uang makan per hari mas wah mantap nih UMR ngawi berapa kita tambahin disontoh di kadang-kadang yang lain ya gak karena gini mas di di pertenakan itu kan gak gak ngapain barang mati mas ngapain barang hidup yang kerja yang jadi pekerjanya harus juga mencintai karena gajinya cilik ya orang-orang mencintai realistis logis ini logisnya pengkerja gaji UMR plus uang makan ada lowongan gak mas? ini banyak pertanyaan ini ada lowongan gak mas? mas agar pemerintah ada lowongan gak? mungkin temen-temen bisa datang ke saul jajar main ngobrol sama saya bagaimana kriterian lewat WA aku gak bisa menyimpulkan mas mas aku ada lowongan gak? aku orang ngerti sampaian kalau ngendih kalau ngendih ini perlu hati-hati karena banyak temen yang berita kadang-kadang saya yang nyamar ini iya iya pak bedil ini dari nyamar tentang nyamar-menyamar ini tentang keamanan dari saul jajar kemarin sampaian saya gak izin ya datang kesini tiba-tiba pokoknya datang kesini tiba-tiba sampaian tau tuh titik keamanan cctv gimana? cctv disini full 24 jam suaran jenangan ngobrol gini masuk ke cctv mas saya tau ayah aku loh gak izin kesini tiba-tiba tiba-tiba nunggu kuyuh masuk ke nangan dari sampaian datang masuk sampai sampaian disini pulang kelihatan semua masuk ke nangan loh keamanan utama mas misalkan kita ngobrol disini yang di kantor pusat cana lihat gak tau bapak tau tau bapak tau banyak komplit ini bukan orang sembarangan 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 namun besar ini dengan isunya itu dari kandang-kandang besar penumis lah nah itu bisa terjawab ketika temen-temen masuk ke sawzajar nah aku semasuk iroh ini sempet kan ya sampai wariswa aja sampai mau dibeli pintu masuk itu bangunan apa? iya sampai bingung mas ini tandanya sebelah di sebelah ini sebelah ini pabrik kata ini ada ada udang dibalik batu udang dibalik batu udang dibalik batu uroh jadi ini yang belum jadi yang sama-sama uroh 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 yang kita perlu tahu di sini adalah sistem dari manajemennya ini sistem dari manajemen di sini mungkin bisa kasih bocoran mas itu manajemen yang pilih mas aku ini ramu biar bisa bahasanya bingung mas bahasanya bingung mas sistem manajemen biasa manajemen yang pilih sepuluh apa bisa bingung pengelolaan lho rata pengelola manajemen yang penting yang penting ini mas yang penting di sini karriwan yang pilih betah itu boleh aku emang bajinnya si mungkin kok ini ya trus kita sediakan mas terus yang penting ini kerja kan Amerika-nya seneng nge-pain sapi itu aja mas aku seneng nge-pain sapi alhamdulillah nanti berjalannya waktu itu pasti dia ngerti kok bagaimana harus kerjanya itu seperti atas temen-temen pada tahu semua kendala terberat sebagai pemula apa? kendala terberat nyari ya BK yang sesuai dengan kriteria rata-rata kadang gini mas ada kerja disini ya nyon sewi ya sebelum-sebelumnya kerja di proyek jam 7 berangkat jam 4 pulang wah disini kan gak bisa mas jam 4 belum selesai ya harus selesaikan dulu gak bisa seperti itu oke oke jangan lupa like dan subscribe temen-temen media semua pokoknya dunia sapi harus kita dukung biar maju peternakan Indonesia biar dagingnya rata-rata murah nah sapi ini rata-rata rasa impor murah dong ini oke gitu aja semakin sehat ternaknya yang pengennya juga sehat akhir kalah mba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam